oke kan jadi kemarin saya habis beli case dari unicastor ya jadi ini merupakan distributor dan retail premium aksesoris gadget disini saya tidak di endorse juga namun kebetulan saya pengen nyoba aja sih beli di unicastor dan hasilnya seperti apa kita mau unboxing dan review casenya seperti apa ya di sini sebenarnya saya sudah beli beberapa case namun di sini belum ada yang dibeli dari unicastor ya jadi kita penasaran langsung saja kita review untuk boxnya ya ini boxnya udah bagus sih dikasih packing begini untuk sebuah case ini sudah sudah termasuk mewah sih guys Oke dan di belakang ini ada resip pembeliannya langsung aja kita buka untuk boxnya ya guys oke di sini langsung aja kita buka nah kita buka dari pinggir seperti ini nah di dalam ada case-nya ya di sini saya hanya beli case satu nah ini case-nya dari spigen ya dan tidak ada apa-apa lagi untuk boxnya di sini saya beli case untuk iPhone 11 Pro Max dengan tipe liquid air ya sebenarnya banyak-banyak sekali aksesoris premium dari unicast ini selain spigen ada seperti ringke beses, beses, mokolo dan masih banyak lagi namun di video kali ini kita mau unboxing case dari spigen oke kita buka dulu untuk kotaknya atau untuk bungkus case-nya nah di sini tidak ada apa-apa lagi hanya case aja ya oke kita buka untuk plastiknya nah dan ini adalah case dari spigen oke tampilnya seperti ini dan ketika di pegang ini teksturnya agak sedikit kasar ya jadi tidak akan nempel untuk sidik jari dan untuk pelindung kamera di sini ada sedikit tonjolan jadi kameranya pasti terlindungi oke ini untuk bagian dalamnya ya ada variasi seperti ini kemudian untuk tombol-tombol ini untuk tombol volume ada sedikit rongga ya nah jadi ada rongga kosong seperti ini untuk pinggir-pinggirnya begitu pun untuk tombol power ya sama bentuknya seperti itu oke langsung aja kita coba pasangkan di handphone ya di sini saya pakai iPhone 11 Pro Max oke kita coba terapkan dari pinggir dulu seperti ini biar tidak merusak tombol mute-nya ya oke kita terapkan seperti ini sip oke ini enak ya ketika handphonenya dimainkan ataupun digenggam seperti ini ini enak ya jadi tidak terasa licin dan untuk harganya saya beli di kisaran 175 ribuan belum termasuk ongkir dan untuk link pembeliannya saya sediakan di deskripsi video ini kemudian jika kita coba untuk digenggam ini enak banget guys empuk banget kemudian kita coba untuk ditidurkan ya oke kita coba untuk ditidurkan untuk kameranya aman ya kemudian untuk layarnya juga karena ini ada sedikit tonjolan jadi melindungi layar juga untuk case ini oke mantap ya untuk case-nya saya sangat rekomendasikan ini jadi silahkan kalian cek-cek aja di toko unicastor ini untuk link tokonya juga saya sediakan di deskripsi video ini ya biar kalian tidak bingung harus nyarinya dimana dan untuk motifnya ya untuk motif case ini saya juga lucu banget jadi bentuknya itu kayak garis-garis gitu guys kotak-kotak gitu namun kecil ya dan ini membuat teksturnya menjadi kasar namun enak dipenggang jadi tidak licin dan untuk tombol mute ini masih bisa juga dijangkau ya tidak terlalu dalam jadi masih enak tidak terlalu sulit untuk mematikan dan menghidupkan tombol mute-nya oke jadi mungkin demikian dulu untuk review dan unboxing singkat sebuah case yang saya beli di unicastor jadi menurut kalian waktunya atau enggak silahkan komen aja di kolom komentar segitu dulu aja untuk video kali ini sampai bertemu di video unboxing dan review selanjutnya selamat menikmati